Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Jumpa kembali sahabat semuanya, teman-teman semuanya, saudara semuanya Masih di channel kita semuanya, channel buat film Semoga kesehatan, keselamatan dan kelanjaran rezeki Senantiasa selalu tercurah dan terlimpah untuk kita semuanya Intro Di kesempatan yang berbahagia ini kami ingin sharing tentang cara dan waktu yang tepat Untuk memandikan ayam-ayam kesayangan kita semuanya Cara dan waktu yang baik serta tepat untuk memandikan ayam-ayam kesayangan Bisa saja nanti terjabat perbedaan versi dengan cara dengan teman-teman yang lain Ataupun handler-handler yang lain Kami percaya semuanya mempunyai cara dan trik masing-masing dalam merawat ayam-ayam kesayangannya Terutama dalam hal ini tentang cara memandikan dan waktu yang tepat untuk memandikannya Untuk memandikan ayam-ayam kesayangan kami atau bagaimana cara memandikan ayam-ayam kesayangan kami Disini ada dua cara ya teman-teman Jadi cara yang pertama itu adalah ayam benar-benar kita mandikan Benar-benar basah mulai dari bulu sampai ke dalam kulit-kulitnya Dan cara yang kedua adalah hanya dengan cara dilap-lap saja Dan yang dilap ini tidak semua bagian namun hanya bagian-bagian tertentu saja Seperti yang teman-teman sedang saksikan dalam video ini Ini adalah ayam yang sudah selesai kita mandikan Namun disini mandikannya itu tidak semua bagian atau tidak sampai basah Tapi hanya kita lap-lap saja pada bagian tertentu Kemudian setelah itu ayam kita jemur Untuk bagaimana cara memandikan ayam-ayam kesayangan kami Disini mungkin kita hanya akan terfokus pada ayam-ayam yang sedang kita rawat Dan sedang kita siapkan untuk turun jalan-jalan Agar pembahasan kita tidak terlalu panjang dan melebar kemana-mana Yang pertama adalah memandikan ayam kesayangan kita dengan cara Membasahi seluruh bagian tubuhnya Dimulai dari permukaan bulu-bulunya sampai ke dalam bulu-bulunya Bahkan sampai ke dalam permukaan kulitnya Dimana hal ini bertujuan untuk menghilangkan parasit-parasit Ataupun kutu-kutu yang menempel pada bulu Ataupun kulit ayam-ayam kesayangan kita Yang sedang kita rawat dan sedang kita siapkan untuk turun jalan-jalan Untuk memandikan ayam-ayam kesayangan kami sampai benar-benar basah Kami biasa menggunakan sampo khusus yang memang digunakan khusus untuk ayam Dimana sampo ini memang fungsi utamanya itu adalah Menghilangkan parasit-parasit yang ada pada bulu dan permukaan Ayam-ayam kesayangan kita Jika di tempat teman-teman kesulitan ataupun susah untuk mendapatkan sampo yang memang khusus untuk ayam Maka teman-teman bisa menggunakan alternatif lain Yakni bisa menggunakan sampo yang digunakan untuk manusia Namun yang perlu diingat Jika kita menggunakan sampo yang memang bukan khusus untuk ayam Maka itu sudah pasti kita harus membilasnya kembali Sampai benar-benar bersih Berbeda dengan sampo yang memang khusus untuk ayam Maka kita tidak perlu untuk membilasnya kembali Mandikan ayam-ayam kesayangan kita Sampai benar-benar basah Baik itu seluruh bulu-bulunya Bahkan sampai ke permukaan kulitnya Sejatinya ini tidak perlu kita lakukan setiap hari Namun ada beberapa waktu tertentu saja Untuk kami pribadi Kami biasa yang pertama untuk memandikan ayam sampai benar-benar basah Guna menghilangkan parasit yang ada di tubuhnya Itu adalah pada saat kami mulai merawat ayam-ayam kesayangan kami Untuk kita siapkan turun jalan-jalan Dan yang kedua adalah 5 hari menjelang ayam turun jalan-jalan Hanya saja untuk di hamin 5 atau 5 hari menjelang jalan-jalan Untuk memandikan ayam-ayam kesayangan kami sampai benar-benar basah Menyentuh permukaan kulitnya Itu tidak menggunakan sampo yang memang khusus untuk ayam Namun disini kami menggunakan air rebusan daun serai Dimana ini fungsinya adalah untuk merelaksasikan otot-otot ayam-ayam kesayangan kami Pasca kita rawat dan kita siapkan Jadi sekali lagi kami ulangi dan tekankan Bahwasannya kami biasa memandikan ayam-ayam kesayangan kami Sampai benar-benar basah untuk menghilangkan kutu-kutu Ataupun parasit yang ada pada bulu ataupun pada kulit Itu hanya di awal masa perawatan Yakni di hari pertama kita mulai mau merawat ayam-ayam kesayangan kami Dan pada saat hamin 5 saat ayam akan turun jalan-jalan Sekarang kita masuk ke mandikan ayam yang kedua Yakni hanya melap ataupun membasahi sebagian kecil dari tubuh ayam-ayam kesayangan Yang sedang saat ini mungkin sedang kami rawat dan juga sedang kami siapkan Memandikan dengan cara melap ataupun membasahi bagian-bagian tertentu dari tubuh-tubuh ayam kesayangan kita Ini bertujuan yang pertama adalah untuk menstabilkan suhu tubuh ayam-ayam kesayangan kita Di samping itu juga nanti pada saat kita jemur Ini juga membantu memperbaiki pernafasan dan juga memperpanjang nafas ayam kesayangan kita Di samping itu juga hal ini bertujuan untuk membantu mempercepat proses terbentuknya otot-otot pada ayam kesayangan kita Di samping itu juga ini juga membantu memperkuat serta mematangkan otot-otot ayam-ayam kesayangan kita Memandikan dengan cara dilap atau membasahi bagian-bagian tertentu dari ayam-ayam kesayangan kita Ini selalu diawali dengan membersihkan atau melap bagian wajah ataupun muka ayam-ayam kesayangan kita Dimulai dari paruhnya, hidungnya, jenggirnya sampai kepada lehernya Kemudian dilanjutkan dengan membasahi atau melap pada bagian kakinya Kemudian naik ke atas, kita buka bulu pada bagian paha Kemudian kita basahi atau kita lap ataupun kita sisir Kemudian naik sampai pada bagian dada, yakni pada bagian tembolo ke bawah Itu kita buka bulunya kemudian kita basahi ataupun kita sisir saja Kita lap dengan spon basah ataupun kain basah saja Kemudian setelah seluruh bagian bawah tubuh ayam kita Dimulai dari kaki sampai ke paha panggal paha Kemudian ke dadanya Dari mulai batas tembolo ke bawah itu sudah selesai Kita lap, kemudian kita lanjutkan dengan melap atau membasahi Sedikit membasahi ya teman-teman Pada bagian panggal ekor bagian atas Terutama pada bagian yang ada centilnya Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan membuka bulu bagian tunggung ayam kesayangan kita Sampai nampak kulitnya Kemudian kita sisir menggunakan lap ataupun spon basah Jadi yang kita lap atau yang kita mandikan disini hanya kulitnya saja Jadi bulu-bulunya kita singkap Kemudian kulitnya kita lap menggunakan lap basah ataupun spon basah Setelah itu kita lanjutkan dengan mengelap bagian ketia atau bagian sayap ayam kesayangan kita Namun penting dan perlu untuk diingat Bulu pada bagian sayap itu jangan sampai diusahakan tidak terkena air atau tidak kita lap Pastikan seluruh permukaan kulit yang ada di bagian ketia itu kita sapu menggunakan atau kita lap Menggunakan lap basah ataupun spon basah Ketia ke atas kemudian ketia ke bawah Bulunya untuk bagian yang ketia ke bawah itu kita bisa singkap Atau bisa kita buka sampai nanti ketemu pada bagian pahanya Memandikan dengan cara mengelap atau membasahi pada bagian-bagian tertentu saja Ini tidak perlu sampai basah ya teman-teman Yang penting hanya sebatas terkena air saja Terkena lap saja Memandikan dengan cara mengelap ataupun sedikit membasahi bagian tubuh tertentu dari ayam kesayangan Itu biasa kami lakukan di pagi hari jika kami ingin menjemur ayam-ayam kesayangan kami Namun perlu juga kita perhatikan faktor cuaca Jika cuaca memungkinkan dan cerah serta bagus kita bisa melakukan hal tersebut Namun jika cuaca sedang kurang bersahabat dalam hal ini mendung atau bahkan krimis Ya kita tidak perlu melakukan hal tersebut Karena nanti malah berakibat kurang bagus Bisa membuat ayam-ayam kesayangan kita menjadi bangka Memandikan dengan cara melap ataupun sedikit membasahi bagian-bagian tertentu dari tubuh ayam-ayam kesayangan kita Ini seyoganya kita hentikan di hamin 7 sebelum ayam kita bawa turun jalan-jalan Dan tak lupa kami ingatkan kembali pada saat memandikan dengan cara mengalap atau sedikit membasahi bagian tertentu dari tubuh ayam kesayangan kita ini Kita harus menjaga agar bulu sayap ini jangan sampai basah ataupun terkena air Agar bulu-bulunya itu tetap kuat dan kokoh tidak mudah rapuh ataupun mudah patah Nah demikianlah teman-teman sharing kita di kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terutama bagi teman-teman sesama pun hobi Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih Selamat menikmati